Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu Kali ini kita akan membahas soal merubah desimal ke persen Nah insyaallah setelah menonton video ini kalian akan faham dan merasa mudah mengerjakan soal merubah desimal ke persen So perhatikan baik-baiknya dan jangan di skip videonya Yuk kita mulai dengan soal yang pertama Tapi sebelumnya, untuk yang baru bertemu channel ini dan belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu ya Agar adik-adik selalu mendapat update soal terbaru dari channel ini Nah ini soal yang pertama, ini adalah bilangan desimal Nah bilangan desimal ini harus kita ubah menjadi persen ya Persen itu seperti apa sih? Seperti ini ya tandanya Nah ini persen ya Nah karena bilangan ini harus kita ubah menjadi persen Maka bilangan ini harus kita kali dengan persen, 100 persen ya Jadi kita ubah gini 4,32 kita kalikan dengan 100 persen Kenapa dikali 100 persen? Karena mau kita ubah menjadi persen, makanya kita kali dengan 100 persen Kemudian kita tulis lagi 4,32 dikali dengan 100 persen ini kita tulisnya 100 persen Kenapa 100 persen? Karena tanda persen ini sebenarnya menunjukkan persen Jadi kalau adik-adik melihat tanda persen itu sebenarnya persen Nah kalau sudah seperti ini Adik-adik tinggal kalikan Ini yang atas ini dengan 100 ini Jadi adik-adik kalikan yang ini dengan 100 Nah adik-adik masih ingat Cara mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan yang mempunyai banyak angka 0 Caranya bagaimana? Kalau dikalikan Saya ulangi lagi ya Saya ingat-ingatkan lagi Kalau misalnya suatu bilangan Dikalikan dengan banyak angka 0 Yang memiliki bilangan angka banyak 0 Itu berarti Koma Tanda koma Itu bergerak ke kanan Kalau dikali Tapi koma Itu bergerak ke kiri Kalau dibagi Nah ini harus ingat-ingat Nanti kita terapkan di sini ya Nah Karena ini dikali Maka kita gerakan si koma ini ke kanan Ingat Kalau dikali berarti geraknya ke kanan Komanya ya Koma Kalau dikali bergerak ke kanan Berarti si koma ini kita gerakan ke kanan Kita tulis lagi ya 4,32 Dikali dengan 100 Berarti kalau 100 ini 0-nya ada berapa? Ada 2 ya 1,2 0-nya Berarti si koma ini Kita gerakan ke kanan juga sebanyak 2 kali Saya ulangi ya Karena ini dikali 100 Dan 100 itu memiliki 2 angka 0 Nih 1,2 Maka Tanda koma Juga kita gerakan ke kanan Sebanyak 2 kali Yuk kita mulai ya Kita gerakan koma ini ke kanan sebanyak 2 kali 1 2 Koma 0 Karena di sini gak ada angka lagi Kita minta bantuan 0 Seperti itu Nah Di sini ada banyak koma nih Koma yang mana yang dipakai? Koma yang paling terakhir ditulis Jadi yang lainnya kita hapus Set Set Seperti itu Sudah selesai ya Jadinya Ini 4,32 Koma 0 Kita baru ngalihin ini ya Selesai mengalihkan ini Per 100-nya jangan ketinggalan Per 100 Seperti itu Seperti itu Nah Kalau udah jadi seperti ini Udah per 100 Kan per 100 itu bisa kita tulis dengan notasi ini Notasi persen ya Jadinya nanti 4,32 Koma 0 Persen Seperti itu ya Karena kan ini per 100 kita ganti dengan tanda persen Nah tapi dalam matematika Biasanya koma 0 ini gak usah ditulis Gak apa-apa Karena dia tidak memiliki nilai Dihapus boleh Gak dihapus juga boleh Seperti itu Jadi 4,32 Persen Itu dia jawabannya Bagaimana Mudah ya adik-adik aja Seperti Yang penting adik-adik Ingat ini ya Koma Kalau dikali Itu bergeraknya ke kanan Tapi koma Kalau dibagi Bergeraknya ke kiri Ini sering saya bahas ya Di soal-soal yang Pembagian atau perkalian Yang memiliki banyak 0 Ini akan sangat berguna Kalau adik-adik hafal ini ya Akan berguna ketika Adik-adik mengalihkan dengan Bilangan yang banyak Angka 0-0 Seperti ini Kadang-kadang bingung Ya aduh Ini dikali seribu Dikali seratus gitu ya Atau dibagi Nah yang penting adik-adik hafal ini Kalau dia dikali Angka komanya Bergeraknya ke kanan Kalau dia dibagi Angka komanya Bergerak ke kiri Nah kalau ini dikali kan ya Makanya nanti si komanya ini Bergeraknya ke kanan Seperti itu Yuk kita Pakai soal yang lain ya Contoh soal yang lain Biar adik-adik lebih paham Saya hafal itu Nah soalnya 6,85 misalnya nih 6,85 Nah ini bilangan desimal ya Nah dia minta Dirubah ke Bilangan persen Ke persen Caranya Masih seperti tadi Kita tulis dulu 6,85 Kita kalikan dengan Seratus persen Karena kan mau jadi persen nih Jadi kita kalikan dengan Seratus persen Kemudian 6,85 Kita kalikan dengan Seratus persen Itu artinya adalah Seratus per Seratus ya Kan ini Tanda persen Jadinya seratus Kemudian Adik-adik Kerjakan yang ini dulu Nih Kerjakan yang atas dulu Jadi 6,85 Dikali seratus Ingat Kalau suatu bilangan Dikalikan dengan seratus Seratus ini termasuk Bilangan yang mempunyai Banyak angka nol ya Itu Caranya ini Komanya bergerak Ke kanan Kan dikali Jadi komanya bergerak ke kanan Jadinya nanti kita tulis lagi ya 6,85 Dia bergerak sebanyak Angka nol ini Angkanya nolnya ada berapa? Ada dua Satu dua ya Berarti si komanya ini juga bergerak ke kanan dua kali Kita gerakin ya Mulai ya Satu Dua Koma nol Koma yang mana yang dipakai? Yang paling terakhir kita tulis itu yang kita pakai Ini kita hapus Nah jadi 6,85 Koma Nol Jangan lupa Per seratusnya Per seratus Tapi biasanya sih Kalau dalam matematika Koma nol itu Tidak usah ditulis ya Karena tidak memiliki nilai Kita hapus aja Boleh? Boleh Hapus aja deh Nah Seperti ini Jadi 6,85 Per seratus Kalau sudah per seratus seperti ini Per seratus itu bisa kita tulis notasinya dengan persen ya Jadinya 6,85 Per seratus Berarti itu selesai Gimana adik-adik? Mudah ya Sebenarnya sih Kalau merubah ini Terus jadi ini Sebenarnya gak usah Repot-repot kesini ya Sebenarnya adik-adik Tinggal gerakan aja Si koma ini ke depan 6,85 Digerakan komanya ke depan Jadi Dua kali jadi 6,85 Ya Gimana? Kalau misalnya adik-adik mau cepat ya Mau cepat Sebenarnya Tinggal digerakin aja Si koma ini ke kanan Sebanyak dua kali Satu Dua Jadi 6,85 Tambahin tanda persen Tapi kan ini Biar adik-adik faham alurnya Makanya saya tulis dulu Nanti kalau udah terbiasa Udah cepat Gak usah pakai ini lagi Langsung aja Digerakan komanya Ke kanan dua kali Setiap melihat Bilangan yang mau dirubah ke persen Tinggal gerakin aja Komanya ke kanan dua kali Udah beres Ya Itu cara cepatnya Tapi ini penjabarannya Kok bisa jadi seperti itu? Ya ini Seperti ini Gitu ya Oke Kita tambah lagi soalnya Biar adik-adik lebih faham Sekarang Variasi yang Belakang komanya Cuman ada dua angka Coba ya 7,2 Misalnya 7,2 Ini mau dirubah menjadi persen Sama seperti tadi Kita tulis dulu ya 7,2 7,2 Dikali dengan 100 persen Kemudian 7,2 Dikali dengan 100 per 100 Kemudian Ini kita kalikan dulu ya Karena dia dikalikan dengan 100 Nolnya ada dua Maka si koma disini Bergerak ke kanan Sebanyak dua kali Kita tulis dulu 7,2 Gerakin komanya Ini ke kanan Sebanyak dua kali Yuk Kita mulai ya 1 2 Nah Angka koma yang mana Koma yang mana yang dipakai Koma yang terakhir kita tulis Yang lainnya dihapus saja Nah Jadi 720,0 Dan dalam matematika Koma 0 itu boleh Dihapus saja Karena dia tidak memiliki nilai Ya Koma 0 kita hapus saja deh Nah Sebenarnya ini ya Ini yang saya lingkar itu Hasilnya ini Jangan lupa Ada persatus di bawahnya Perseratus Sehingga Kalau kita terubah menjadi persen Jadinya 7,20 persen Selesai Bagaimana Mudah ya adik-adik ya Baik Kita coba dengan variasi angka yang lain Yang ada 0,0 Adik-adik lebih paham nih Pendalaman ya Misalnya 0,09 0,09 Mau dirubah menjadi Persen Caranya sama Seperti tadi 0,09 Kita kali dengan Seratus persen Kemudian Tulis lagi 0,09 Dikali Seratus Perseratus Kemudian Nih Dikalikan dulu Atasnya Ini kita kalikan Ingat Kalau dikalikan dengan Seratus Nolnya ada dua ya Seratus ini berarti Si koma ini bergerak ke kanan Sebanyak dua kali Kita tulis dulu 0,09 Gerakin si koma ini Sebanyak dua kali ke kanan Kita mulai ya Satu Dua Koma yang mana dipakai? Yang terakhir Yang lainnya hapus aja Nah Seperti itu Karena dalam matematika Koma 0 Atau 0 di belakang Koma itu Tidak ada nilainya Hapus aja ya Nah Jangan lupa ada Perseratus Perseratus Nah 0,09 0,09 Ini sebenarnya Sembilan ya Boleh ditulis sembilan aja Boleh sembilan aja Berarti Ini Berarti Sembilan Per Seratus Atau Kalau kita tulis Sembilan Persen Udah selesai Bagaimana? Mudah ya adik-adik ya? Baik Semoga adik-adik faham Insya Allah Dengan banyak latihan Banyak mengerjakan soal Soal seperti ini Akan terasa mudah Dan mudah untuk Mengingat caranya Kalau banyak latihan Ya Hmm Terima kasih sudah menonton videonya Silahkan dikerjakan Ada soal latihan di belakang video Di paling akhir video Semoga adik-adik bisa Hmm Jika adik-adik merasa Video ini bermanfaat Silahkan di-share ke teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.